Amin 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 Itu sama bang ya isinya ya? Terima kasih bang ya Ada sahaja orang-orang yang berbahaya Yang berbahaya Tidak ada dulu di dalam Kelaskan ini kalian Alhamdulillah 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 Kita bisa berkumpul disini Tentu Tidak lain Ini berkat Nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Amin Kemudian Salawat serta salam kebeginan di Sir Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Junjungan kita Panutan kita Yang menunjukkan jalan keislaman kita Alhamdulillah 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 Kita udah beberapa hari ini Melewati Masa-masa yang Sedikit Menegangkan Dimana Beberapa isu-isu nasional Terkadang Terkadang Mampu mengancam Kebenekaan kita Kedaulatan kita Nasionalis kita Keberagaman kita Untuk mempertahankan Negara kita Cinta Republik Indonesia Pada malam Pada malam hari ini Sahabat-sahabat Dari Pimpinan wilayah Cabang Baik di tingkat Kota Sampai ke PAC Sampai kepada Ranti Kemudian kepada sahabat-sahabat bangsa semuanya Ini suatu kenikmatan dan kebanggaan kita bersama Malam hari ini Kita mendapatkan Instruksi Dari Ketua Pengurus Wilayah Kerakan Pemudaan Sordekai Jakarta Sahabat Muhammad Ainul Yakin Untuk berkumpul Di kantor kita Tercinta ini Tentu Dengan agenda rutin kita Seperti biasa kita lakukan Yaitu Mujahadah dan doa bersama Pertama Mujahadah ini Memang rutinitas yang kita lakukan Setiap Jumat malam Yaitu untuk mendoakan Cemaah Haji yang sekarang Sudah berada di Tanah Suci Maka Kemudian sekarang ada tambahan Mujahadah untuk keselamatan bangsa dan negara Tadinya kita menguniatkan untuk kompoi bersama Tapi sekarang kita akan Mujahadah dulu disini Baru nanti kita akan datang untuk Mujahadah dan doa Di berapa titik yang hari ini Sahabat-sahabat tahu Sahabat-sahabat dengar Dan sahabat-sahabat rasakan Yaitu ada sandingan Promosi yang tidak selayaknya seharusnya ada Tidak selayaknya yang harusnya dilakukan oleh satu kelompok Itu terjadi Dan itu menasional Dan ini sangat mengganggu di telinga kita sebagai umat muslim Yang menjaga perbenaikan keragaman kita di negeri ini Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai